Halo, jumpa lagi di channel Dapur Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya mau bikin sup perempah. Jadi saya itu pengen bikin sup tapi yang sedikit ekstrim gitu. Simak terus ya untuk resep dan cara pembuatannya. Pertama kita bikin kaldu supnya terlebih dahulu. Bahannya ada 1,5 liter air yang sudah dididihkan. Kemudian untuk perempahnya disini ada bunga lawang, cengkih, kapulaga, kayu manis, serai, jahe, daun salam, dan daun curup. Masukkan semua bumbu perempah. Kemudian 250 gram ayam bagian dada. Masukkan juga. Disini ada 4 batang daun bawang. Dan 10 batang daun seledri ini saya ambil bagian bawahnya saja. Setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh garam. 1,4 sendok teh gula pasir. Ini kita rebus selama 30 menit. Sambil menunggu kaldu supnya jadi, kita bisa mempersiapkan bumbu halusnya. Disini untuk bahannya ada 5 siung bawang putih dan 1,4 sendok teh lada bubuk. Ini lada bubuknya tidak akan saya campur dengan bawangnya. Dan bawangnya hanya akan saya geprek saja. Kemudian nanti kita tumis sampai kuning. Untuk bawang putihnya saya geprek seperti ini saja. Kemudian kita tumis dengan 2 sendok makan minyak goreng. Tumis sampai harum kecoklatan. Setelah bawangnya sudah menguning seperti ini. Sekarang kita masukkan lada bubuknya. Ini sebenarnya supaya nanti tidak terlalu langu saja ladanya. Aduk sebentar kemudian matikan apinya. Untuk isian sopnya, selain ayam, disini saya sudah mempersiapkan kembang kol, pentang, dan wortel yang sudah saya rebus. Kemudian yang akan saya campur dengan kaldu ayamnya, disini ada bunci dan daun seledri. Setelah 30 menit, saring semua rempah dan ayam sampai bersih. Pastikan semua rempah sudah disaring bersih supaya nanti rempahnya tidak kemakan. Selanjutnya, masukkan bawang yang sudah ditumis tadi. Kemudian didihkan lagi selama kurang lebih 5 menit supaya aroma bawangnya keluar. Setelah 5 menit dan aroma bawangnya sudah keluar, sekarang kita masukkan daun seledri dan buncis. Rebus kembali sekitar kurang lebih 1 menit, biar warnanya masih tetap segar hijau. Kemudian untuk penyajiannya, susun semua isian ke dalam mangkok seperti ini. Terus tuangkan kuah sopnya atau kaldu sopnya. Supaya lebih kurih dan lebih cantik, di atasnya bisa ditambahkan bawang goreng. Oke, ini sop rempahnya sudah jadi. Ini jos banget, mantap banget, dinikmati selagi panas-panas seperti ini. Dan jangan lupa, dukung channel Dapur Berbagi Ilmu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Supaya Dapur Berbagi Ilmu terus semangat untuk membagikan ilmu-ilmu dapur terbaiknya buat teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat mencoba, bye-bye. Bye-bye.